Saudara jenazah Novita Kurnia Putri, warga negara Indonesia yang menjadi korban penembakan di San Antonio, Texas, Amerika pada 4 Oktober lalu, telah tiba di Indonesia pada Sabtu sore. Peti jenazah Novita Kurnia Putri tiba melalui terminal kargo Bandara Soekarno-Hatta, Tangrang, Banten. Suami korban, Robert, terlihat setia mendampingi jenazah Novita. Setelah dipindahkan ke peti jenazah yang lebih layak, jenazah Novita kemudian langsung dibawa ke kampung halamannya yang ada di Semarang, Jawa Tengah melalui jalur darat. Novita Kurnia Putri, perempuan asal Semarang, Jawa Tengah ini tiba-tiba jadi sorotan media. Pasalnya, Novita yang tinggal di Texas, Amerika Serikat bersama sang suami jadi korban penembakan salah sasaran. Peristiwa tragis itu terjadi pada 4 Oktober lalu. Rumah Novita diberondong ratusan peluru oleh sejumlah remaja hingga tewas di tempat. Nani Muldiani, ibu korban, masih tak percaya dengan kejadian yang menimpa Novi. Ia terus menangis saat menatap foto buah hatinya itu. Novi yang merupakan tulang punggung keluarga, dikenal sebagai sosok yang mandiri. Sepekan berlalu, pihak keluarga kini mendesak agar jenazah korban segera dipulangkan ke kampung halaman di Banyumanik, Semarang. Saya masih di sana, tolong secepatnya proses kepulangan anak saya disegerakan. Gimana caranya, tolong? Tolonglah, minta tolong. Anak saya mau saya makamkan. Kalau siapa saya makamkan di Indonesia, di Semarang, saya sudah tenang. Saya bisa... Harapan orang tua bagi masa depan Novita, serna sudah. Namun, keadilan bagi kematian Novita menemui titik terang. Para pelaku yang juga sempat melakukan pencurian di sekitar lokasi kejadian berhasil ditangkap. Jeraat hukuman mati menanti di depan mata. Tim Liputan, Kompas TV